Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banguntapan Selatan Dan tausiyah oleh beliau Bapak Mahroji Udori dari Daerah Istri Bapak Yogyakarta Ayo kita ikuti bagaimana kesaduan, kekhidmatan, dan kehusukan acara pada pagi siang hari ini Kami hasilkan selamat datang kepada para jamaah Di pengajian AHAPON di lapangan Tamanan Yang diselenggarakan oleh PRA PRM Tamanan Kami informasikan untuk jamaah putra posisi duduknya di sebelah kanan Tribun Untuk jamaah putri di depan dan sebelah kiri Tribun Terima kasih Kami hati-hati-hati Selamat datang Ustadz Mahroji Udori Bapak Ibu jamaah tablik akbar ahadpon pimpinan cabang Muhammadiyah Baur Tapan Selatan yang dimuliakan Allah Memasuki acara ini yaitu pengajian atau tausiyah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mahroji Udori Beliau adalah seorang seniman dan juga penulis buku Buku bestsellernya diantaranya jangan berhenti berbuat baik Juga lebih baik dipaksa masuk surga Dan masih banyak judul yang lainnya Untuk itu mari bersama-sama kita simak tausiyah beliau Dan kepada beliau Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa hasyadu anna muhammad and abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala ala ali muhammad Wa qala Allah ta'ala fil qur'anil adhi A'udhu billahi minashaytanirajim Manca'a bilhasanati falahu asru'an saliha Wa manca'a abisai'ati falayudzahilamislaha Wa umla yudlamun Kul innaniha zani rabbi ila siratim mustaqim Tinangkiyamam millata Ibrahim hanifa Wa maka naminal musyikin Faya ibadallah ittaqallah ittaqallah haq'atu qadih Wa la tamutunna ila wa'antul muslimun Ma'asur al-muslimin Wa zumratul mu'minin rahimakumullah Mulia kita, pagi hari bahagia Allah ciptakan kita takdir kita dengan takdir yang terbaik Untuk kita, semoga Kita semua hari ini yang datang disini Merupakan orang-orang yang ditaktir bahagia Di dunia wal-akhirah Dan yang datang disini Semoga kita semua termasuk Orang-orang yang disanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Saya mahroud shikudori Menghaturkan terima kasih Kepada orang baik Bapak Aris Abdullah Msi Beliau merupakan ketua PCM Banguntapan Bantun Selatan Banguntapan Selatan Jadi rakai bantul Dan orang baik yang kedua Yang ketempatan Yakni lapangan ini Masuk dalam wilayah tamanan Beliau Bapak Rustam Acik Terima kasih Beliau baik sekali Kerja keras Dan memberi fasilitas Dan seluruh Kru tim panitia Yang ketempatan Apa yang dikerjakannya Merupakan bagian ibadahnya Sebagaimana Kalimat baik Yang disampaikan Umar bin Khotob Barang siapa yang berlelah-lelah Berpayah-payah Bersusah-susah Dalam urusan kebaikan Yakni agama Allah Maka lelahnya Susahnya Payahnya Akan sirna Yang tinggal Adalah kebaikan Mencari sang pelakunya Dan barang siapa Yang berbangga-bangga Kata Umar bin Khotob Yang bergembira Dengan perkara Keburukan Kemaksiatan Yang digembirakannya Yang dibanggakannya Juga akan sirna Yang tinggal adalah Kepenatan Siksa Dari dosa yang dikerjakannya Menimpasan pelakunya Itu kalimat pijat Yang disampaikan oleh Sahabat Nabi kita Nabi baik Nabi Agung Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dimana bulan ini Pula Kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah memberi kita Seorang Nabi yang sangat baik Seorang Nabi yang tidak Membalas saat disakiti Tidak membalas saat dilukai hatinya Bahkan tidak membalas saat dilukai fisiknya Nabi kita adalah Nabi yang sangat baik Perkataan-perkataannya mulia dan bernilai Bahkan Nabi kita Menyampaikan bila mana umatnya Menjaga Memelihara Kalimat Yang disampaikannya Yakni Kalimat dimana kalimat ini Ringan saat diucapkan Tetapi sangat berat nilainya Pada timbangan Dan dengan kalimat ini pula Seseorang bisa dimaafkan Seseorang bisa diampunkan Atas kesalahan dan dosa-dosanya Dan dengan kalimat ini pula Seorang bisa masuk surga Dan kalimat ini merupakan kalimat Yang sangat mulia Bahkan dengan kalimat ini pula Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan rezeki Yang datangnya tidak disangka-sangka Dan datangnya tidak diduga-duga Dan tidak sanggup menghitung-hitung jumlahnya Kalimat ini merupakan tanaman surga Bahkan dengan kalimat ini pula Seseorang akan mendapatkan Nilai daripada sedekah Karena kalimat ini juga merupakan kalimat sedekah Lalu apa kalimatnya? Kita sudah sering membacanya setiap saat Yakni Yang pertama Subhanallah Yang kedua Alhamdulillah Yang ketiga Allahu Akbar Yang keempat La ilaha illallah Yang kelima Astagfirullah Alhamdulillah Karenanya Tiga kali Mulia kita mengucapkannya Subhanallah Hitungan ketika kita bersama-sama Mengucapkannya Dan di hati kita berdoa Kita mulai Subhanallah 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 Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiga kali istighfar Tiga kali tahlil La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Jam 6 lebih 15 menit Mari kita manfaatkan Untuk mendengarkan nasihat Yang sangat baik Dan hal-hal baik lainnya Yang sudah kita siapkan Bapak Ibu Bila mana saya berkata Ayo baik Semuanya jawabannya Ayo ayo Kompak ya Kompak ya Kompak Iki nanti jam 7 selesai Jadi ngajinya sebentar Tapi untuk yang lama Saya ulang ya Ngajinya sebentar Tapi untuk Yang lama Ngajinya sedikit Tapi untuk yang Banyak Sungguh kita Dianugerahi Allah Tinggal sebentar disini Yakni dunia Tapi kita akan kembali ke sana Yakni akhirat Yakni akhirat Karena asli kita bukan makhluk sini Ya Akhlis asli kita makhluk sana Yakni makhluk surga Kita pasti akan kembali ke sana Meskipun hari ini detik ini masih ada di sini Tapi semua kita yakin pasti akan ke sana Karena kita aslinya orang sana Tepat atau lambat pasti akan ke sana Meskipun belum pernah ke sana Tapi kita yakin pasti akan ke sana Oleh karenanya jangan meremehkan apa-apa yang ada di Sini Karena yang di sini menentukan yang di sana Makanya Imam Ghazali berkata Saya ulang Imam Ghazali berkata Dunia ini Segala-galanya Bagi siapa? Bagi orang yang sudah meninggal Dunia Saya ulang Ini perkataannya Imam Ghazali Beliau orang muslim yang luar biasa ketaatannya Tulisan kitabnya banyak Bahkan Ifyya Ulumuddin itu juga ditulis oleh beliau Dan isi bukunya bila mana kita baca Selalu kita diingatkan oleh akhiratnya Allah SWT Karena dunia ini ujung-ujungnya juga akan dihancurkan Bahkan dunia ini akan kita tinggalkan Karena dunia bukan tempat tinggal Dunia ini hanya tempat untuk meninggal saja Saya ulang Dunia ini tempat untuk meninggal saja Oleh karenanya Imam Ghazali berkata Dunia ini sungguh segala-galanya Bagi orang yang sudah meninggal bagi orang yang sudah meninggal dunia Apa-apa yang kita kerjakan disini Jangan sampai sia-sia Saat kita berbeda disana Lalu minta kembali lagi Omoh-omoh-omoh-omoh-omoh Kembalikan lagi aku ke dunia Meskipun hanya sebentar Mau apa? Mau mengerjakan amal yang dulu diakuikan Dulu diakuikan Tapi ternyata disana berguna Makanya Ayo baik Ayo baik Tumpak Blihatlah menang Bukan ini kok getum ini Makanya Tumpak ya Ayo baik Ayo Ayo Hanya syetan Yang tidak pernah mau baik Kita ulang ya Hanya Syetan Yang tidak pernah mau Baik Kita bukan syetan Kita manusia Karnanya Ayo baik Ayo Ayo Sejak awal orang muni Orang jawab Yomeng meneng Waya Korok 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 Matanya ikuti Kenapa kita harus baik Yang pertama Perintah Kenapa kita harus baik Yang pertama Perintahnya Allah Bayangkan ilustrasi Yang sangat indah Yang digambarkan oleh Al-Quran Bagaimana orang yang Taat dengan perintah Nabi Musa saja Mestinya yang dipukul itu Fir'aun Karena waktu itu Yang ancam-ngancam Fir'aun Tapi kenapa Pada saat itu Nabi Musa Malah memukul Lautah Mestinya Kepalanya Fir'aun Yang dipentu Sampai ancamannya Musa Berhenti Berhenti dengan perintah patuh, dengan perintah hatinya keduh, senang. Nah itu Nabi Musa itu enggak terbayang, enggak terlintas. Kalau laut yang dipukul itu akan terbelah menjadi sekian bagian, sehingga bisa untuk jalan. Maka kita bisa bayangin bagaimana sholat wajib timah watul, di mana sholat itu merupakan perintahnya Allah. Awal memukul lautan saja bisa menjadi jalan raya. Nah kalau sholat lima waktunya kita kerjakan, Masya Allah agan saya, suara agan saya, itu perintah di mana saat mau sholat dikumadakan Allah. Orang yang taat dengan perintah, memelihara pulang dari perintah itu, maka seseorang akan terjahat oleh Allah dari apa yang dipeliharanya. Ini ya, karena asing. Kau ngerti-ngertilah abis rambu, bagi abis 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 itu. Ini kan pengajian spesial, pengajiannya ini atapnya doa. Oh begitu tertik-tertik, lo musik. Wih! Kita ini bukan kalah dengan senjata tajam. Dengan air gitu saja. Yang kedua, kenapa kita harus baik? Kebaikan yang kita kerjakan itu kan akan menarik kebaikan yang lain. Maka orang baik itu selalu kumpulnya dengan yang baik-baik. Senengnya dengan yang baik-baik. Pengajian semacam diri itu sangat baik. Karena kita tidak membicarakan apapun, kecuali mengagumkan Allah, menyebut-nyebut namanya, bersolat untuk nabi kita, Nabi Agung Nabi Baik, Nabi Allah Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sangat merindukannya, sangat mencintainya. Dan kita berharap-harap-harap kepada Allah, agar kita bisa berjumpa dengannya. Kita benar-benar orang yang sangat merindukan, akan bagaimana indahnya wajah. Saat kita tetap pada saat pertemuan yang diganjikan Allah itu. Dan kita rela demikian di sini, duduk semacam ini. Melakukan aktivitas amal yang sangat disurai Allah. Bahkan saat majian seperti ini, Nabi kita disuruhkan kita melihat orang yang tutup di luar Allah itu. Nabi kita nampak macam yang berat-Nabi. Ayo diri. Nabi kita nampak macam yang berat-Nabi. Nabi kita nampak macam yang berat-Nabi. Kok sakti baripun, kok hajian, kok jeniskan. Jadi senyum-senyum sama orang itu. Ternyata, orang itu melihat Allah, dimaafkan dosanya, sebab dia masuk di majlis, meskipun duduknya sangat jauh. Maka itu, maka ini jojuan warung lombuh berbeda, tidak masalah. Warung lombuh berbeda, tidak masalah. Asal menyimak dan memperhatikan hatinya terkait dengan acara pada saatnya. karenanya kita jangan kaget bila mana ada orang duduk di sebelah kita itu mesti baik sama kita Oh iya karena kita tidak tahu hatinya itu persoalan lain ayo baik ayo ayo yang ketiga kenapa kita harus baik dan berbuat baik karena Allah sudah menyiapkan pahalanya bagi orang baik yang berbuat baik jadi ceritanya gini tahun 1987 jadi 1987 saya masuk ke Jakarta kemudian saya sholat di sebuah tempat dan singkat cerita disitulah saya selalu mendengar adhan yang memandangkannya orangnya laki-laki wajahnya baik rupa indah kulitnya melengkinkan 2023 beliau meningkat hati-hati anak meninggalnya itu sangat bagus makanya hati-hati silahkan gimana orang baik yang memelihara satu perangkat-atatat satu paling maaf yang ditutupnya yang ditutupnya yang ditutupkan oleh Nabi Tila makanya dia akan